Jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap 4 pelaku penganiayaan di Bagusrangin, Kota Bandung. Peristiwa itu terjadi pada 12 Maret 2023 dan sempat viral di media sosial. Para pelaku mengeroyok korbannya secara brutal menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga korbannya, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. AKBP Aga Sonjaya mengatakan, dalam peristiwa itu terdapat puluhan pelaku, namun saat ini baru 4 pelaku utama yang ditangkap masing-masing berinisial S, Insinyur, Meraj, dan DBS. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku dan korban, kata dia, motif pengeroyokan itu dipicu dendam para pelaku terhadap korban. Saat ini, polisi masih memburu pelaku lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai 20 orang. Akibat perbuatannya, keempat pelaku disangkakan pasal 170 KUH pidana dan diancam pidana di atas 5 tahun. Sebelumnya, sebuah video rekaman CCTV berdurasi pukul 2.17 detik berisi penganiayaan diduga dilakukan gerombolan motor, beredar di aplikasi percakapan WhatsApp. Dalam video itu, terlihat ada satu orang yang menjadi bulan-bulanan para gerombolan motor. Mereka mengeroyok korbannya secara brutal menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV tersebut, peristiwa itu terjadi pada 12 Maret 2023. Wira Sanggayuda, kuasa hukum korban mengatakan, kejadian itu bermula saat korban berinisial hayema pegawai di sebuah kedai kopi hendak pulang ke rumah kos di wilayah Setia Budi, sebelum pulang. Dia menjemput MBE yang bekerja sebagai tukang parkir di sekitar Jalan Gelap Nyawang. Di perjalanan pulang, kedua korban ini sempat berhenti di sebuah toko kelontong untuk membeli rokok. Saat menghitung uang kembali, tiba-tiba dari gerombolan bermotor datang dan langsung memukul kepala hayema. Meski hayema sudah tergeletak tak sadarkan diri, kata dia, para pelaku masih melakukan penganiayaan secara brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di service film Forest Abus Bandung. Kami dari Forest Abus Bandung akan merilis terkait dengan pengungkapan perkara pengeroyokannya sebagaimana di Pasal 170, di mana kejadian ini viral di Mensos, salah satu medision mengupload di Mensos terkait dengan pengeroyokannya. Memang perkara ini agak lama terungkap sehubungan di lapangan waktu itu kekurangan saksi dan alat-alat bukti yang lain, namun atas kegigian daripada anggota kita untuk melakukan terus penyelidikan sehingga sampai terungkap. Di mana kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, ini hari, jam 3 pagi. Di mana korban MB dengan HMA dianyanya oleh sekelompok orang, kurang lebih dari 10 atau 20 orang dengan para pelaku menggunakan sepeda motor, dikeroyok secara bersama-sama, sehingga kedua korban cukup mendapatkan penumpaan-penumpaan. Bahkan salah satu korban yaitu HMA ya, sempat koma 3 hari, dan mendapatkan luka-luka di sekutur tubuhnya. Kemudian juga terhadap korban M dan B juga lumayan cukup berpelupa. Kemudian dilakukan penyelidikan secara berlanjut dan alhamdulillah bertahap, yaitu sampai kemarin tanggal 1 Juni, kita sudah bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku. Dan sekarang sudah dilakukan penahanan di Polistabestan. Demikian, rakan-rakan. Motifnya, ini berlangsung memang ada dua dendam, dua kelompok motor. Kelompok motor M dengan G. Ini beberapa kali terjadi, memang masih terjadi di dua kelompok ini. Dan kita akan konsisten, tidak akan memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan kekerasan di wilayah Polistabestan. Dan kita akan kejar terus untuk pelaku-pelaku lainnya. Yang 4 orang ini pelaku utama atau gimana? Nah, betul. 4 orang ini pelaku utama berdasarkan pengumpulan alat-alat bukti, baik saksi, keterangan saksi, bahan bukti yang ada di kita, dan juga dari perlukaan, isu, metropertum, keterangan ahli. Untuk 4 orang ini diduga kuat. Berdasarkan alat bukti tersebut, mereka bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Berarti korban itu dipastikan anggota atau dari kelompok motor juga ya? Berdasarkan keterangan, berdasarkan keterangan baik dari pelaku maupun juga korban, memang mereka terdapat sedai pada kelompok-kelompok ini. Ini mungkin alat yang digunakan. Cabutlah, cabut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!